Tesar Aditya yang ada di pantai Ancol. Selamat malam, Tesar. Ya, selamat malam, Carlos dan Cakri. Ya, Tesar, apa yang bisa Anda gambarkan menjelang detik-detik pergantian tahun 2016 ke 2017 di Ancol? Ini kita tahu Ancol juga menjadi salah satu tempat yang mungkin dibilang favorit juga bagi warga Jakarta untuk menghabiskan pergantian tahun. Seperti apa suasana di sana, Tesar? Ya, Cakri, betul sekali bahwa Ancol ini merupakan salah satu pusat dari perayaan malam pergantian tahun baru 2016 ke 2017 yang sudah diselenggara memang selama bertahun-tahun. Nah, jika kita bicara menaik eksitmen dan juga kemeriahan yang ada di sini, memang masyarakat ini sudah datang sejak siang tadi, sekitar pukul jam, sekitar pukul 12. Ketika kami masuk tadi, ini memang macetnya sudah luar biasa, Cakri, di luar. Untuk itu juga pihak Ancol menyediakan kantung-kantung parkir, memang ada kebijakan baru untuk merayakan tahun baru di sini, jadi untuk kawasan pantai ini, ini ditutup. Jadi, masyarakat hanya diperbolehkan sampai kantung-kantung parkir, dan dari kantung parkir itu, masyarakat hanya diperbolehkan untuk menaiki bus warawiri atau bus feeder yang siap mengangkut masyarakat ke berbagai titik yang ada tempat hiburannya seperti panggung hiburan. Dan memang di sini ada dua buah panggung hiburan, Cakri dan juga Carlos, yang pertama adalah di Pantai Lagun di sini, kemudian yang lainnya adalah di Pantai Mutiara. Tentunya panggung hiburan yang juga akan diisi dengan berbagai artis ibu kota, kita sebut saja ada Vina Panduinata, kemudian juga ada Wali, ada Geisha. Nah, selain itu, yang paling ditunggu-tunggu masyarakat tentunya adalah Pesta Kembang Api. Ini yang selama bertahun-tahun selalu diselenggarakan di kawasan Ancol ini. Mengapa kemudian masyarakat harus datang sejak siang hari? Karena mereka harus mencari best spot untuk menyaksikan Pesta Kembang Api jelang detik-detik pergantian tahun 2016 ke 2017. Seperti misalnya di belakang saya, Cakri, saya ini berdiri di pinggir pantai di sini, Cakri, dan masyarakat sudah berbaur di sini untuk menggelar tikar bersama dengan keluarga mereka sambil menunggu detik-detik pergantian tahun 2016 ke tahun 2017, sambil biasanya di belakang saya nantinya akan ada kembang api di sini nih, Cakri. Nah, selain itu, tentunya juga selain ada Arit Sibukota, kemudian ada Pesta Kembang Api, nanti juga rencananya akan ada PLT Gubernur Soni Sumarsono yang akan memberikan speech pada saat malam pergantian, pada saat detik-detik pergantian tahun. Cakri dan Carlos. Ini disampaikan best spot, masyarakat Jakarta rela datang ke kawasan Ancol dari pukul 12 siang ya, Carlos ya. Semoga nanti Tesar juga mendapatkan best spot untuk menikmati pemeriahan kembang api juga. Karena katanya kalau melihat pergantian tahun baru itu di pantai, maka itu laut bayangannya, kemudian juga langit itu semua ada kembang api gitu, jadi sangat menarik gitu. Nah, kita ingin tahu Tesar, selain nanti ada pertunjukan kembang api, apa saja kemudian yang sudah disiapkan oleh pihak Ancol sendiri dan masyarakat di sana harusnya menikmati apa untuk kemudian mengganti tahun yang lama dengan tahun yang baru ini? Ya, memang banyak sekali yang disiapkan oleh pihak manajemen Taman Impia Jaya Ancol, jelang pergantian tahun baru ini. Tentunya selain dengan adanya panggung hiburan yang diisi oleh berbagai artis ibu kota, ada dua buah panggung hiburan yang harus jadi kita bisa milih yang mana artis favorit kita di situ, kita bisa stay. Dan juga selain itu adalah pesta kembang api, ini tentunya yang paling favorit sebenarnya Cakri dan juga Carlos. Biasanya masyarakat akan menunggu bagaimana kemudian semburan-semburan kebang api ini dari pantai, saya juga sudah mendapatkan spot terbaik saya di sini dan saya nampaknya tidak akan bergeser kemana-mana karena ini kompetitif sekali Cakri dan Carlos. Karena ketika kita bergeser sedikit nantinya akan ada yang menepati spot kita di sini. Tentunya selain itu juga, ini juga tadi sempat ada LED, atraksi LED, kemudian juga ada untuk water spot juga tadi sempat ada. Namun nampaknya ketika malam hari ini sudah dihentikan, jadi saat ini fokusnya adalah ke panggung hiburan dan juga detik-detik tentunya pesta kembang api jelang tahun 2016. Dan memang dalam tahun 2017 kami, dan Cakri dan Carlos memang diprediksi bahwa masyarakat yang datang ke Ancol ini akan ada sebanyak 250 ribu orang dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya dari Jakarta saja, ketika kami tadi berbincang juga selain dari Jakarta dan juga dari Jabodetabek, malah tadi kami tanya ada yang dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Itu semua menggambarkan bagaimana kemeriahan pergantian malam tahun baru di Ancol ini. Cakri dan Carlos. Ya, baik Tezar. Ada 250 ribu orang ya. Sainginnya Tezar banyak, jadi posisi menentukan prestasi ya Tezar, harus menjaga spot terbaik ya. Ya, sebaiknya di situ terus supaya bisa memberikan laporan terbaik untuk pemirsa berita satu juga. Kembang api juga ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Tezar Aditya yang ada di Ancol dan juga Sadrina Evanalia yang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Kami akan kembali menjumpai Anda nanti. Terima kasih teman-teman. Ya. Dan bagaimana keseruan pembuatan lagu satu Indonesia dari 30 musisi Indonesia ini Cakri ya? Ya, informasi selengkapi pemirsa usai jeda pariwara. Terima kasih. Terima kasih.